Dan ada juga modifikasi dari senjata air gun dirubah menjadi senjata api. Ini yang sangat berbahaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masyarakat kita yang terpapar teroris dan sudah menjadi teroris itu kita ingin lihat. Dan ini seharusnya kami menghimbau kepada masyarakat. Kalau ada dari hasil profiling kami, orang ini tertutup. Tapi masih ada sosialisasinya dengan rapat-rapat. Dan ini juga menjadi kuas badan kita bersama. Kalau di situ tidak ada senjata api, kita bisa bayangkan. Banyak sekali peluru tajamnya. Satu orang bisa melukai satu orang. Kalau kena pas tidak ada yang tertentu, sangat bisa mematikannya. Sangat mungkin mematikan. Apalagi memang kalau teroris betul-betul sudah memusuhi negara. Simbol-simbol negara di masyarakat. TNI Polri, aparat pemerintah. Itu menjadi sasaran mereka. Saya sekali lagi menghimbau kepada warga masyarakat. Harus betul-betul lebih peka dan teliti apabila ada orang-orang baru yang kehidupannya tertutup. Itu masih perlu kita amati. Ketua RT, masyarakat yang paling dekat harus memberikan. Paling tidak kalau ada yang aneh-aneh, sampaikan kepada ketua RT. Ketua RT nanti bisa disampaikan kepada Bapin Kam Timmas maupun Bapin Sa. Sehingga kita bisa melakukan deteksi lebih dini. Dan ini kalau kita bilang, ya apa dibilang, makanya seperti itu. Masyarakat tinggal di dalam satu komplek perumahan. Dan dari hasil penyitaannya ditemukan senjata api. Dan betul-betul senjata api, bukan senjata mainan. Berapa jumlahnya, Pak? Masih dihitung. 18. 18 ini masih campuran ada yang air gun yang dimodifikasi. Ini jadi senjata api, ada juga pabrikan. Pabrikan juga ada. Sudah terindikasi, Pak, dari mana senjata apinya, Pak? Ya, nantilah. Baru kami biar dikembangkan oleh rekan-rekan. Selain senjata api, ada itu, Pak, ya? Buku-buku atau apa itu, Pak? Bendera. Bendera. Ya, itu kalau saya lihat tadi ada Bendera Isis. Bukunya, Pak? Bendera Isis. Bendera Isis. Bendera Isis. Yang jelas-jelas kelihatan tadi Bendera Isis. Itu biar Bendera Isis jangan. Nanti Bendera Isis mungkin besok akan lebih detail menerangkan kepada masyarakat melalui Mabes Mori. Baprikan apa, gimana aja, Pak? Nanti semuanya dari Bendera Isis saja. Tersangkanya sekarang di mana, Pak? Tersangkanya di mana sekarang, Pak? Sudah diamankan dan sudah dibawa oleh Bendera Isis. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.